di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat tulisan bercahaya seperti ini ini adalah gambar yang real ya jadi dari lampu ini efek lampu ini nanti kita akan membuat tulisan yang efeknya sama dengan lampu ini oke langsung ke tutorialnya nah inilah gambar gambar real ya nanti akan kita buat efek seperti yang ada di tulisan ini nah yang pertama teman-teman tambah layer ya saya tambah layer masuk ke brush dan brush pilih brush disini saya pakai brush atau klik disini bisa juga ya jadi disini saya pakai masih soft round ya tapi disini terdapat beberapa efek saya pakai efek yang yang ini ya ini masih default pengaturannya masih default tidak saya otak hati ya Oke jika sudah fontnya dan untuk ukuran fontnya teman-teman buat aja 35 atau sesuai dengan keinginan teman-teman Oke disini kita coret ya untuk warnanya warna putih saya coret dulu oke kira-kira seperti ini selanjutnya teman-teman masuk ke ini pilih blending option nah jika sudah tampil banding option-nya jadi kita hanya perlu kasih efek di glow-nya aja out there glow ya kita hanya atur disitu aja nah jadi disini sudah jadi seperti yang ada di gambar ya karena tadi saya barusan buatnya nah jadi untuk pengaturannya teman-teman hanya atur disini screen untuk opacity nya 100% ya noise nya 0% oke oke kita ke bawah lagi element untuk element pakai softer dan spread nya 2% aja untuk size nya sampai habis ya 250 pixel dan untuk quality nya masih di default nah jadi yang perlu kita main hanya di struktur nya jadi untuk gambarnya ya disini ada dua contoh ada yang ini seperti ini bisa untuk pakai gradient dan gambar full ya kita pakai yang gambar ini untuk gambar ini nah klik disini nah disini kita copy warna yang ada di area ini untuk menyamakan warna yang ada di tulisan ini contoh ya nah berubah jadi warnanya agak berbeda jadi kita bisa ambil warna yang di area pinggir tulisan ini supaya efeknya hampir-hampir sama dengan yang ada di gambar ini ya atau tulisan yang di lampu ini oke kita hanya perlu di main efek nah kita klik aja di area sini kira-kira sudah warnanya sudah hampir sama dengan yang di tulisan lampu ini kita cukup aja kita klik ok nah ya tinggal klik ok lagi nah jika sudah memberi efek seperti ini teman-teman tinggal buat lagi tulisan ya jadi tidak perlu kasih efek lagi nah seperti ini ini agak lambat sedikit karena laptop ya jadi kan ada pertanyaan bagaimana bang dengan tulisan kan tadi tutorial tulisan nah untuk tulisan seperti tadi juga teman-teman tambah tulisan ya satu tulisan atau dua kasih efek jika sudah kasih efek baru tinggal tambah-tambah aja tulisan yang ingin dibuat ya seperti tadi kan tadi kasih saya kasih efek yang ini dulu baru jika sudah saya kasih efek baru saya buat yang ini tinggal gores-gores aja sudah jadi gitu oke inilah tutorial cara tercepat memberi efek cahaya pada tulisan atau brush dan lain-lain ya dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ya 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 ya